Berarti September 2023 berarti ya? Iya Sudah ada serentak ya? Iya berarti kan Tapi kok ada baliho di Gunung Sumeru, Pat? Nggak naik lagi elektabilitas Baik lagi kita di Lucunya Negeri ini Mantap, terima kasih ya Buat semua apresiasi dan suara-suara kalian Jadi Kan sering dibahas juga lah Lucu Apa sih? Nggak, nggak Jadi gue tuh Gue tuh mau bahas tentang Lucunya Negeri ini Negeri 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 Kan kita tuh sering banget Bercandaan kalau di Twitter Atau di Instagram Kalau misalkan kita tuh Nggak bisa asal-asalan Bawa nama Indonesia Makanya kita sering Plesetin jadi Konoha dan Wakanda Gitu kan, Pat? Iya, benar Nah, baru-baru ini di Twitter tuh Ada yang bahas Katanya kalau kita bahas Wakanda Rasis Iya, itu otaknya aja Itu kan negara fiktif ya Iya Maksudnya kita nggak tiba-tiba Karena netizen ini becandan Wakanda Terus dia bilang Wah ini rasis nih Karena Wakanda rata-rata kulit hitam Ya sekarang mau bahas semua negara Konoha juga bisa bilang rasis Iya, sama Jepang Iya Biasanya orang yang berpikiran itu tuh Karena di otaknya memang ada Kerasisan Iya, lu yang bilang ya? Berita pertama ini banyak sekali yang Ngasih Ini ya Ngasih Minta dibahas Betapa lucunya Negeri ini dari Nih Gaji tunjangan Anggota DPRD DKI naik 17,5% Ini udah kita post juga Di Instagram kita Iya Kalau buruh DKI itu udah sampai demo-demo Iya Sampai panas-panasan Iya Naiknya cuma 5,1% Iya benar Tahun ini UMP DKI Sedangkan DPRD Tanpa harus demo Tanpa harus Banyak konflik Panas-panasan Iya Gajinya tahun ini naik 17,5% Jadi naiknya itu Sebanyak Total ya Total keseluruhan 26,42 miliar Gimana ya Pat ya Maksud gue Kan wakil DPR Lu gak setuju emang Enggak Kata siapa Gue sih setuju-setuju aja Kan dia akan membela rakyat Dia menyuarakan rakyat Gak yang bikin anggara Yang tau duit anggaran Kan pasti DPRD Iya Jadi anggaran dibikin sendiri Iya Kayanya tahun depan kita naik gaji nih Duit kita cukup kok Ekonomi kan sudah membaik Iya Ini kata wakil ketua DPR DKI DPRD DKI ya Iya Kan dia bilang Sudah 3-4 tahun Gak naik-naik Iya benar Ini saatnya naik Karena mungkin Ekonomi sudah membaik juga Gitu Mungkin yang dimaksud adalah Ekonomi keluarganya Makanya komen-komennya itu Akhirnya Membuat Banyak orang emosi Kata Aldo La Rosa Palakau Sudah membaik Gila Gila lu ya Ada Eric Underscore Kampret Membaik matamu Iya Gak kok berani Gitu loh Enak banget Ada berani-berani banget deh Ada yang paling berani cuy Siapa-siapa KHAI Underscore 669 Apa dia bilang Manta Napi lagi-lagi Ngomong Gila lu Gila lu Gila lu orang-orang ini Maksud gue gini Emang netizen tuh Gak ada sopan santunya Pada berani-berani banget Dikira lu gak akan ketemu apa Gak sebenernya yang paling aneh ya Gue kalau ngomongin DPRD naik gaji Iya Kan naiknya kan signifikan nih Naiknya signifikan DPRD DKI loh ini Jakarta Iya kan Naik gajinya itu 26,42 miliar Oke Oke Ini kita ngomongin Jakarta ya Oke Kemarin-kemarin Ada satu orang nih Yang selalu teriak-teriak Pengen jagain uang Jakarta Katanya buat apa Menghambur-hamburkan uang Di masa pandemi Bikin formula E Iya Yang gak ada gunanya Apalagi dia bilang Itu adalah proyek Pilpres Iya kan Iya katanya Pencitraan Nah Brogiring 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 Gue langsung gitu ya Bukan Kalau memang Brogiring juga pengen Menjaga uang rakyat Ini ada Teman-teman brogiring Dari partainya kan Di DPRD ada Di DPRD ada Kursinya PSI kan Ada Apakah teman-teman PSI Menerima kenaikan gaji ini Apakah brogiring Memang benar-benar Pengen menjaga uang kita Atau cuman Manjat Pak Anes Nah sejauh ini Belum ada statementnya Teman-teman DPRD PSI Menolak kenaikan gaji Itu yang kita tunggu dong Kalau memang konsisten Bilang Pandemi ini Uang lagi susah Iya dong Kalau memang konsisten Itu dong Kita tunggu dong Kita tunggu Iya kan Itu Mungkin kalau Misalkan Ternyata PSI Akhirnya Ngelar statement Kita tidak menerima Kenaikan gaji Respect Berarti memang Oh iya dong Berarti memang Konsisten dengan statement Sekarang ekonomi Masih susah Buat apa Menghambur-hamburkan uang Itu di bold Atau mungkin Kenapa bisa Ekonomi membaik Menurut ini Karena mungkin Uang PCR Udah masuk Waduh Masuk kemana Masuk ke Bangladesh Dia berani banget Kita next Kita ke berita selanjutnya Ini sebenarnya kita belum menemukan lucunya Cuman Kayaknya kita mencoba Nyari sisi lucunya Karena beberapa orang Iya Pejabat Iya Yang cukup terkenal Mulai dilaporkan Ke KPK Iya Atas tuduhan korupsi Pak Ahok Pak Ahok Pak Ahok sebenarnya dilaporin Kasus yang Kemarin-kemarin juga itu Iya Masalah Sumeru Aras Kalau gak salah kan Iya terus Pak Ganjar Pak Ganjar Ada dilaporin Yang paling epic itu Anak-anaknya Pak Jokowi Di Berani Makesan Karena dituduh Yang ngelaporin adalah Aktivis 98 Yang menjadi dosen Di UNJ Ini kampusnya Dias nih Iya bener Ubedilah badrun Atas dugaan Atas dugaan Tindak pindana Pencucian uang Dia bilang gitu Jadi banyak yang dilaporkan Ini baru dilaporkan ya Berarti belum ada Belum ada tuntutan Belum masih jauh loh Biasa Kalau pejabat itu Dilaporkan itu biasa Yang gak biasa itu Digoreng-goreng sama media aja Bahkan pejabat dateng ke kantor KPK aja Itu biasa Untuk ngasih keterangan Jadi saksi Itu biasa aja Biasa aja Itu emang udah sehari-hari Emang kayak gitu Emang kan Korupsi gitu Budaya Budaya siapa? Kenapa lu biasa? Pokoknya Di pejabat Kayak misalnya Semua gubernur Kayak Pak Anies aja kan Dipake KPK Jadi saksi Iya bener Biasa aja Karena kan Ada pertanggung jawaban Anggaran daerah Pertanggung jawaban jabatan Walaupun ada yang komen Dia bilang Kalau yang Ahok sama Pak Ganjar Ada yang komen kayak Wah gila 2024 masih 2024 masih jauh banget Kenapa pada buru-buru banget sih Ngelakukan KPK Ada yang komen seperti itu 2024 tuh udah sedikit lagi loh Nih gini ya Perhitungannya Ini kan kita udah 2022 ya Pilpres itu setau gue Awal 2024 Maret apa kalau masalah? Maret apa ya? Coba lihat deh Pilpres 2024 Coba kita lihat ya Setau gue ya Jadi secara rundown 2022 ini Pasti tahunnya Mencari nama dan elektabilitas 28 Februari Oh Ya kan awal kan? Iya Berarti kan kampanyenya udah Berapa bulan sebelum Berarti di 2023 Campanyenya tuh Berarti kan penetapan Capres Capres aja mungkin udah Di awal tahun 2023 Setahun lagi sebenarnya Pilkada Serentak ya Ini kan dia bilang Digelar 21 Februari Sementara Pilkada Serentak ya Baru September Berarti September 2023 berarti ya Iya Pilkada Serentak ya Iya berarti kan Tapi kok ada baliho Di Gunung Sumeru Pak Nggak naik lagi elektabilitas Nggak tapi kalau misalkan Ada temen gue Satu Instastory Gini nih Ini langsung aja kita Mungkin Namanya di sensor aja Kalian sama editor ya Dia pake foto Pak Ganjar Ini udah gue capture Terus gue kasih ke editor Kira-kira Kalau Pak Ed Ganjar Pranowo Jadi next president Of Indonesia Setuju nggak? Nah pas gue jawab setuju Rata-rata 65% orang setuju Terus 35% kayak gimana ya Berarti followersnya 65% setuju Iya 65% setuju Pak Ganjar Pranowo Tapi masalahnya itu Ya Pak Ganjar nggak punya Pak Harpo Pak Iya semua Yang punya Pak Calon-calon yang disurvey Banyak kan nggak punya Pak Artai Iya Pak Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil Pak Anis Pak Pak Erik Itu nggak punya Pak Artai Pak Aho kan Mau didaftarin Cagup lagi ya DKI Iya PDI kan Iya lagi rame Lagi rame Bu Risma juga dicagupin PDIP Oh iya Iya ada nama keluar mau jadi Pokoknya kalau nama Gubernur DKI ya Setau gue yang kemarin rame Ada Pak Aho Lagi Ada Bu Risma Ada Mas Gibran Mas Gibran juga Mas Gibran Mas Gibran Dan mirip kayak Pak Jokowi Dari Solo Ke DKI Ke Presiden mungkin Nanti terakhirnya Ngulang doang Abis itu kita Lihat lagi Abis pas Mas Gibran Jadi Presiden Di tengah-tengah Presiden Tiba-tiba Wali Kota Solonya Jan Etes Jadi ngulang terus Tiga generasi Terus habis itu Ada General Dudung Wah General kita ini Semuanya pada ngirimin link video Minta dibahas Minta dibahas Iya bener Lo menjebak kita ya Tiba-tiba kita hilang Operasi senyap Iya Masalahnya beliau ini kan General Bintang 4 Aktif loh Aktif loh Apa yang bisa kita komentarin Bagus lagunya Dan itu Apa Kopi itu Ngopi itu kayak Bahasanya mungkin satir Atau sarkas gitu Jadi maksudnya Ingin menyatukan semua kalangan Kan disitu Presiden Ngopi Emang Dada Pokoknya semuanya lah Ngopi Ngopi Indonesia banget ya Indonesia banget lah Untuk menyatukan seluruh warga Justru Kalau menurut gue Itu keren-keren banget Makna tersiratnya keren Kalau menurut gue juga bagus lah Bagus banget lah Tapi netizen Netizen Kita akan bacain Komen-komen netizen Lu pada gila Lu pada berani-berani banget nih Sekalian lagi kita Kita ingatkan Respect Pak Dudung Respect Keren banget Respect Pak Dudung Mantap Ini netizen berani-berani banget Kita buka dari satu akun Youtube ya Yang repost Iya Jadi ini akunnya adalah Hank Vantry Subscribernya 3335 Kak 3305 Iya Dan komen-komennya berani-berani banget Gila Anak buahnya lagi bertarung nyawa Di medan perang lawan KKB Papua Di enak-enakan nyanyi Ngopi Duh-duh-duh Gapantes banget Gila lu Apa salahnya sih orang cuman pengen nyanyi Maksudnya kita tuh udah lagi stres gitu Iya Mungkin anak buahnya juga lagi stres Ya udah dihibur lah gitu Gak ada yang salah Gila lu ya Lu orang nyanyi doang Salah Angkasa Diastara Ini lagu sederhana Tapi maknanya dalem Salam hormat saya buat Pak Kasat Respect Respect Lagunya jenis-jenis lagu Aldi Taher Tapi ya Patte Itu kalo lu liat belakangnya kan Itu kan koreonya tuh Rapi gitu ya Pake baju putih semua Rambutnya cepak Ini udah pasti anak buahnya Iya Beliau gitu ya Pak Curit Pak Curit suruh lompat-lompat Suruh joget-joget Joget Iya Maksudnya lu bayangin Yang ngajarin itunya Yang ngajarin koreonya ya Terus mereka semuanya harus sama Gini-gini Loh itu Latihan tentara itu setau gue Salah satunya latihan koreo Untuk kekompakan Oh iya Lah lu pernah liat Ini gak Oh yang Tentara terpesona Terpesona kan tentara juga Atau poco-poco Gerakannya kompak loh Itu salah satu bentuk disiplinnya Prajurit Calang rasa melon Iya Kan liat koreografi lagu kayak gitu ya Koreografi kan kompak tuh Banyak banget tuh Lebih dari 10 orang kan Iya Calang rasa melon akunnya BTS nangis liat video ini Gokil Kita tunggu lah Karya-karya Pak Duduk yang lain Susah tau poci Iya makanya Tapi buat Ini mau dicanyain Semuanya ngopi Gubernur ngopi Pak Duduk ngopi Apa lagi Mang Dadang Mang Dadang ngopi Mang Asep Pokoknya Asep Ngopi Udah ngopi Ngopi-ngopi aja terus Emang kayak gitu doang Semuanya ngopi Bagus 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 Kalau bisa ya Nanti Gua mau ngelempar Takut Lempar aja dulu Takut aja Kita respect Semua Kita mencintai kalian semua Pak Kasat ngopi Pak Kasat ngopi Mas San Baliho juga ngopi Waduh Yang Formula E juga ngopi Semuanya ngopi Tapi kenaikan gaji diambil Takut Thank you Udah nonton Sampai ketemu di episode selanjutnya